Puluhan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dari berbagai tempat di kota Paikumbu mengikuti kitanan masal atau sunatan gratis yang digelar oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bersama Forum Seni dan Budaya Paliko di Masjid Al-Mutakin, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Paikumbu Barat beberapa hari lalu. Kegiatan yang dilakukan guna membantu anak dari keluarga kurang mampu untuk berkitan ini merupakan kegiatan yang keempat yang telah digelar di kota Paikumbu dan akan terus digelar di berbagai kelurahan atau negari di kota Paikumbu dan kebupatan 50 kota. Ketua Elkam Kota Paikumbu Yendri Bodra Datuak Permato Alam usai menyaksikan proses kitanan masal berharap kegiatan yang dilaksanakan di momen libur sekolah tersebut dapat membantu masyarakat. Ia juga mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan pihak kelurahan, pengurus masjid, dan berbagai pihak lainnya yang telah mendukung kegiatan sosial tersebut. Itu dalam usaha kita bersama, bersama dengan Elkam, dalam meninggalkan beban masyarakat kita yang mungkin secara ekonomi kemampuannya kurang beruntung dalam sisi kemampuan ekonomi dari masyarakat kita. Ini salah satu upaya kita agar anak-anak juga bisa kitanan karena ini suatu kewajiban bagi kita seraku umat Islam sehingga forum Sendi Budaya Poliko berkerjasama dengan Elkam melaksanakan kitanan masal secara gratis. Dan nanti totalnya ada 100 orang. Rapan terbesar kami, mungkin apa yang kita lakukan hari ini, semoga Allah ridhoi. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk anak-anak yang sudah berkenan untuk ikut sunnah masal. Semoga menjadi anak yang soleh, anak berbakti pada kedua orang tua, serta berguna bagi bangsa dan negaranya. Ada pun salah satu tujuan kitanan secara syariah selain mengikuti sunnah Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Juga karena menghindari adanya najis pada anggota badan dan mengurangi risiko penyakit menular lainnya.